Terima kasih telah menonton Kasat Andika Perkasa di sela-sela aktivitas olahraga pagi Kembali mendatangi Sandi Rihata Bekerja bangunan di lingkungan Mabes TNI AD Yang merupakan penyandang disabilitas Dan di kesempatan ini Kasat mengajak untuk makan siang bersama Dan di siang makan sama saya Saya juga kurang tahu Tiba-tiba Seorang bapak bisa Ajak Sandi makan bersama Pak, ini Mas Sandi mau diajak makan siang sama bapak-bapak di atas Silahkan Ini baksonya spesial nih Ini untuk Mas Sandi nih Oke, ayo makan Ayo, ayo Ini ayam ya Cuma ngambil, Pak Oh, ngambil aja boleh Saya kalau makan gini Mas Sandi Banyakan ayam ya Jadi Mas Sandi waktu Waktu lahir udah begini Tanya sih Kata orang tua Orang tua masih ngandung Sandi tuh Kan sakit Terutnya Terus dipijit-pijit sama Dukul Bungberan Pas waktu umur Sepuluh bulan Saya lahir Ini badan tuh Pada biru Lumus Terus Nggak nangis Nggak Mati cerita Tahu gak kenapa saya ngejak makan Habis Mas Sandi tadi bagi makannya Maksud saya tanya Makannya pakai gorengan doa Ya, tadi pagi Saya ropannya Kopi hitam Sama gorengan Aja udah tiga Ayo dah Habisin dong Ayamnya tuh Terutama tuh Terima kasih banyak Sudah nemenin makan Ini tas pinggang Tas pinggang siapa? Taruh nih Taruh Ini untuk Pas Sandi Bagus yang mana? Itu khusus untuk Pas Sandi Oke Oke Pas Sandi Garam berarti lebih kuat nih Kerjanya ya Terima kasih banyak Sebanyak-banyaknya Udah Bisa Ngobrol sama Saya Terima kasih banyak Dikasih Atas Ini adalah bentuk perhatian Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Sandi Walaupun memiliki Keterbatasan fisik Ia tidak pernah menyerah Dan ini adalah hal yang harus Dijadikan inspirasi Untuk kita semua Terima kasih telah menonton